Penantian para penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan calon jemaah umroh yang terlalu lama Membuat beberapa jemaah memilih untuk membatalkan keberangkatannya Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang sempat meningkat Hingga membuat pemerintah Arab Saudi memilih untuk belum menerima jemaah asal Indonesia Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Tarakan Muhammad Aslam mengatakan Pihaknya mendapatkan surat edaran dirjen PHU untuk kemenak yang berisi tentang keberangkatan dari PPIU Indonesia Kepada jemaah yang ingin melakukan umroh Diungkapkan Aslam saat ini terdapat beberapa PPIU yang sudah mendaftar Dari data terakhir tercatat 649 PPIU yang telah mendaftar namun belum berangkat Bahkan ada yang sudah menarik berkas karena kelamaan menunggu Nantinya jika umroh dibuka maka diperkirakan akan terjadi kenaikan biaya Dimana sebelumnya berkisar 20 hingga 23 juta rupiah Namun kali ini bisa naik dua kali lipat karena adanya aturan yang mewajibkan jemaah untuk karantina Dan biayanya ditanggung oleh PPIU Memang ditarakan ini data terakhir sekitar 600-an yang sudah mendaftar tapi belum berangkat Sampai sekarang ada yang sudah menarik Ada yang sudah menarik Menarik Terlalu lama menunggu Ada juga yang Oh jadi batal gitu ya Pak Ya Dia membatalkan Ada juga yang sudah nanti tunggu Pokoknya saya tunggu perangkat saja Sampai sekarang Nah jadi Orang-orang ini yang diprioritaskan dulu Yadidah Pak Kondo melaporkan